Oke men, jumpa lagi bersama saya di channel The Man Project Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tips bagaimana cara memasang modul BMS 3S ke baterai bekas laptop yaitu tipe 18650 Jadi baterai 18650 ini akan saya jadikan ke 12V dengan memakai modul BMS 3S ini Dan untuk baterainya sendiri saya menggunakan 6 baterai sekaligus men Baiklah ini adalah beberapa komponen yang saya gunakan Kebetulan di depan saya ini ada 3 buah baterai yaitu baterai tipe 18650 Untuk baterainya sendiri ini bekas baterai laptop ya men Untuk mereknya Samsung Untuk baterainya ini cukup lumayan bagus meskipun usianya sudah lama ya men Kurang lebih 4 tahun Kalau kita bandingkan dengan baterai yang tipenya sama Kayak yang biru di sebelah kiri ini Ini sangat jauh berbeda sekali men Untuk beratnya Jadi yang biru ini lebih ringan dan yang bekas laptop ini berat sekali men Jadi sudah terlihat kalau yang lebih berat itu lebih bagus Oke jadi kita pakai saja baterai yang bekas laptop Oke lanjut ini bahan yang kedua yaitu modul BMS 3S untuk modelnya seperti ini Ini saya beli di toko online harganya cukup murah Cuman Rp11.000 men Untuk tampak belakangnya seperti ini Jadi ada 0V, 4,2V, 8,4V, 12,6V dan outputnya min plus ini men ya Untuk tampak depannya juga sama ada tandanya Min plus untuk output Baiklah men langsung saja ke cara merangkainya Oke langkah yang pertama ini baterai akan saya tes dulu menggunakan multimeter digital Apakah voltase yang ada di baterai ini masih normal Karena yang saya gunakan ini adalah baterai bekas laptop yang umurnya memang sudah lama ya men Kurang lebih baterai bekas ini umurnya sudah 4 tahunan men Jadi untuk voltasenya untuk baterai yang pertama ini 3,68V Ya masih termasuk normal ya men Karena ini baterai belum saya cas sama sekali Dan yang baterai kedua untuk voltasenya kita cek juga Untuk nilai tegangannya 3,97V ini juga masih normal Lalu baterai yang ketiga ini 3,94V Oke ini normal juga Oke untuk ketiga baterai ini masih tergolong normal Berikutnya untuk baterainya sendiri ini kita akan rangkai secara seri Jadi yang di ujung kiri ini plus, ini main, ini plus, ini main, ini plus, ini main Seperti ini men ya Rangkaian seri Oke tapi ini tidak saya model panjang seperti itu Melainkan akan saya model seringkas mungkin seperti ini Tapi ini tetap rangkaian seri men ya Untuk merekatkannya saya menggunakan glue gun agar lebih mudah Lalu akan saya rekatkan menjadi satu Baiklah untuk hasilnya seperti ini men ya Oh iya men untuk yang di bawah sebelah kiri ini Ini yang plus ya men Untuk tanda plusnya itu Kalau di baterai bekas laptop Itu kelihatan ada pergelangannya men ya Ada cekungannya itu yang menandakan plusnya Oke jadi seperti itu Ini plus Terus ini main, ini plus, ini main, ini plus, ini main Oke lanjut ini akan saya sambung menggunakan kabel Jadi yang main saya sambung ke plus seperti ini Selanjutnya untuk baliknya ini yang main saya sambungkan ke yang plus Pokoknya kalian sambung saja secara seri Baiklah untuk rangkaian baterai seri ini sudah selesai Tinggal kita pasang modul BMS 3S nya men ya Oh iya sebelum modul BMS nya saya pasang Ini akan saya ukur dulu Ketiga baterai ini apabila sudah dijadikan satu apakah mencapai 12V Ternyata tidak ya men hanya 11,6V Ya maklum ya men ini baterai bekas dan kebetulan belum saya cas sama sekali Kemungkinan kalau sudah di cas ini tegangannya akan normal di 12V atau bahkan lebih sedikit Dan ini akan saya pastikan lagi Untuk per baterainya akan saya ukur Masih sama 3,9V Lalu 3,6V Dan yang terakhir 3,93V Ini termasuk normal ya men Untuk ketiga baterai ini Dan kemungkinan kalau sudah kita cas Ini akan normal kembali di angka 12V Baiklah lanjut ke pemasangan modul BMS 3S Oke ini akan saya berikan glukan lagi Lalu modul BMS 3S akan saya rekatkan di sini men Jadi seperti ini men ya Cukup praktis, simple dan rapi Lalu yang ada lubang ini Ini 0V, 4,2V Ini yang 8,4V Dan 12,6V Dan itu yang akan kita sambung ke baterainya Oke sebelum kita solder Ini akan saya beri pasta solder Agar timah nanti akan menempel dengan cepat dan kuat ya men Oke seperti ini Ini benar-benar enak Dan lengketnya luar biasa Oke lanjut setelah itu Kita berikan potongan kabel Lalu kita solderkan di 0V Setelah 0V tersolder Kita langsung saja sambungkan di bagian baterai yang min Jadi seperti ini yang 0V Ke baterai yang min Oke lanjut yang berikutnya Di 4,2V Ini kita solder Dan kita sambungkan di bagian plus Satu baterai ya men Jadi 4,2V itu ibaratnya Satu baterai Kan satu baterai Untuk kapasitasnya 4V ya men Seperti ini Oke lanjut yang berikutnya Yaitu 8,4V Kita berikan potongan kabel Lalu kita sambungkan Ke plus Plus ini Ya 2 baterai ini men ya 2 baterai kan 4,4V Seperti itu Jadi 4,8V itu sama dengan 2 baterai Oke ini sudah selesai Dan yang terakhir Yaitu 12V Kita berikan juga potongan kabel Lalu kita solderkan Di ujung baterai yang plus Jadi intinya ketiga baterai ini Kalau kita sambung secara seri Itu kan 12V men Nah yang 12V ini Kita sambungkan Di paling ujung yang bagian plusnya Sebenarnya untuk cara menyambungnya Begitu mudah men ya Ini sudah selesai Hasil akhirnya seperti ini Oke untuk memastikan Rangkaian BMS 3S kita berhasil Untuk outputnya akan saya cek terlebih dahulu Apakah tegangan sudah ada Dan ini tandanya berhasil men ya 11,59V Jadi ketiga baterai ini Sudah tersambung ke modul Dan outputnya Tertera segini Berarti kita berhasil men Oke untuk skema Tiga baterai Silahkan di screenshot Bila kalian membutuhkan Oke jadi Modul BMS 3S Yaitu untuk Tiga baterai men ya Dan hasil tegangannya 12V Lalu mungkin agar Lebih awet baterai ini Kita gunakan Untuk menghidupkan Power tool Proper tool Ataupun speaker aktif Bisa kita tambahkan Tiga baterai lagi Jadi totalnya Enam Untuk nyambungnya pun Juga mudah men ya Jadi ketiga baterai Tambahan ini Kita rangkaian Secara seri juga Lalu kita sambungkan Secara paralel Seperti itu saja Oke ini akan sekalian Saya sambung Dan saya rekatkan dulu Jadi satu Lalu akan saya sambungkan Menggunakan potongan kabel Yang jalur main Ketemu main Yang jalur plus Ketemu plus Seperti itu terus Ini mudah untuk Menggabungkannya Oke jadi seperti ini Main ketemu main Plus ketemu plus Main ketemu main Segitu saja men ya Di baliknya pun juga sama Oke untuk skema yang 6 baterai seperti ini Silahkan di screenshot Bila kalian membutuhkan Baiklah Seperti biasa Setelah kita rangkai Harus kita uji dulu Untuk tegangan outputnya Untuk outputnya Ini 11.48 49 Ya kita anggap saja 12V men Tentunya Ini berhasil men Oke lanjut Ini akan saya coba Untuk mengecas Rangkaian baterai ini Oke untuk Mengecasnya Kita butuh sebuah Adapter Yang 10V bisa 12V pun juga bisa Main ya Kebetulan ini Saya pakai yang 10V Kalau yang outputnya 10V itu Mengecasannya Agak lama Dibandingkan dengan Yang 12V Jadi alangkah baiknya Kalian gunakan saja Yang adapter Tegangan 12V Oke kebetulan ini Sementara sudah Saya sambungan Mengelalui kabel Dan saya colokan Seperti ini men Jadi untuk Lubang outputnya Itu sama saja Dengan lubang input Untuk pengecasan Men ya Jadi 1 Oke yang saya lingkar Ini Ini adalah output Sekalian input Untuk pengecasan Men Untuk ngecasnya Kalian bisa menggunakan Adapter 12V Untuk lama ngecasnya Kurang lebih 2 jaman Men ya Kalau 6 baterai Seperti ini Tergantung juga Dari adapter Kalian berapa ampere Oke men Jadi seperti itu Cara memasang Atau merangkai Modul BMS3S Ke baterai bekas laptop Atau baterai Tipe 18650 Semoga Bermanfaat Bagi kalian Yang sedang membutuhkan Dan jangan lupa Share video ini Ke seluruh orang Yang ada di dunia ini Karena di channel The men Selalu akan Membagikan tutorial Yang bermanfaat Maupun tidak Bermanfaat men Salam kreatif